7 hari jelang lebaran, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Agung Budi Marioto meninjau pos PAM Lebaran di jalan Kiai Haji Abdullah Binuh, kota Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan para personil anggota Polores Cianjur dalam pengamanan jelang perayaan Ido Fitri. Saat meninjau pos PAM Tugu Lampu Gentur, Kapolda mendapat pemaparan dari Kepala Bagian Operasional Polores Cianjur tentang giat dalam pengamanan lebaran di wilayah Cianjur. Selain itu, Kapolda juga meninjau langsung kesiapan anggota maupun armada kendaraan patroli polisi lalu lintas maupun tim medis yang akan bertugas saat mudik. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kapolda mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor di kawasan puncak. Tim gabungan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri bisa bersinergi untuk pengamanan lebaran kali ini. Kapolda juga mengimbau agar jajarannya selalu sigap dan berani dalam upaya penanganan teror yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena rionya, jadi gini, penanganan lawan itu tidak boleh sektoral, harus komprensif, bersinergi. Jadi kalau misalkan Polores Cianjur sudah bagus, ternyata Polores Bandung tidak bagus, sempat juga jadinya, jadi harus berintegrasi. Kita sudah dipaparkan ke Pak Pokokan, akan juga sesama dengan Pogor, kalau menangani yang menjauh puncak, kalau menangani yang ke arah mati. Sementara itu, untuk lalu lintas di kawasan puncak pas yang beberapa waktu lalu longsor, Kapolda mengatakan jalur tersebut masih dalam perbaikan. Saat mudik lebaran ataupun libur lebaran, jalur tersebut belum bisa dilalui kendaraan besar seperti bus dan truk. Selain tanahnya labil, dikhawatirkan terjadi longsor akibat ketaraan kendaraan dengan beban berat. Tapi kendaraan roda 4 dan 2 bisa melalui jalur ini saat mudik ataupun libur lebaran.